Yudirus Harjanto adalah gitaris yang memprakasai Seventeen Band bersama Herman Sikumbang, Windu Andi, dan Bani di tahun 1999. Album Seventeen pertama keluar pada tahun 2003 berjudul Bintang Terpilih. Hingga tahun 2016, Seventeen telah memiliki 6 album. Namun pada tahun 2013, Yudi memilih mundur dari Seventeen setelah keluar album keempat berjudul Dunia Yang Indah. Sebelumnya, Yohan Donisa Putro, vokalis pertama Seventeen juga keluar dan digantikan Revian Fajarsyah alias Ivan pada tahun 2006. Sempat vakum 2 tahun, Seventeen yang tinggal 4 personel kembali menuju membuat album ke-7. Dengan mengeluarkan single berjudul Jangan Dulu Pergi Ciptaan Ivan yang mengenang ayahnya yang telah tiada. Lagu ini mungkin juga bisa menggambarkan apa yang dirasakan keluarga besar Seventeen. Kini, Yudi tinggal di sebuah desa di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat bersama keluarga kecilnya dengan sederhana. Walau sudah keluar dari grup band yang telah membesarkannya dengan ikhlas tanpa mendapat royalti sebesarpun, Yudi tetap berkarya dengan menciptakan lagu-lagu. Hubungan Yudi dengan teman-temannya juga masih berhubungan dengan baik walau tidak ada yang peduli bagaimana nasib Yudi. Pasca tragedi Tsunami Selat Sunda Gunung Anak Rakato pada 22 Desember lalu yang telah merunggut nyawa tigarkannya yakni Herman Sikumbang, Windu Andi, dan Bani membuat nama Seventeen dikembalikan ke Yudi dan Doni personel awal sebagai founder. Kini personel Seventeen hanya tinggal berdua yakni Yudi dan Doni. Yudi dan Doni pun sempat mengeluarkan single lagu berjudul By Terakhir namun tidak menggunakan nama Seventeen. Selaku founder, Yudi merasa masih berdua dan tidak percaya teman-temannya begitu cepat pergi. Menurut Yudi, Seventeen sudah berakhir dan menjadi kenangan sejarah. Jika masih digunakan nama Seventeen, niscaya bisa menghidupi keluarga yang ditinggalkan dalam tragedi Tsunami Selat Sunda. Kalau dibilang penyesalan itu ada, penyesalannya itu lebih ke kenapa harus ada perpecahan dulu. Jadi akhirnya sampai kejadian 22 Desember 2018 itu, sampai saat itu juga kan belum ada jabat rat, belum ada pelukan, belum ada kata, kita belum kumpul dan ketemu lagi. Itu yang membuat saya nyesel, tapi kalau untuk soal nama Seventeen selama saya 2012 itu pensiun dini atau bahasanya sebenarnya saya cuti kan ke manajemen itu. Akhirnya aku jawab, kenapa selama ini aku tidak menuntut atas nama yang sudah ada? Karena aku pikir itu menghasilkan buat semua dapur yang ada di atap itu. Kalau aku lapar sama keluarga aku tidak masalah, yang penting mereka bisa menggunakan nama itu dengan baik dan benar. Selama masih menghasilkan ya pakai saja. Lupa sama saya tidak masalah, karena toh waktu itu aku sudah, ibaratnya walaupun kecil sedikit-sedikit aku dagang kopi di Sukabumi. Kisah perjuangan Seventeen akan dirilis pada sebuah film dokumenter di bioskop seluruh Indonesia pada Agustus mendatang berjudul Kemarin. Film ini mengisahkan sejarah perjuangan Seventeen yang berkarya sudah 20 tahun hingga cerita detik-detik tragedi Tsunami Selat Sunda. Film ini sempat akan tayang di awal tahun 2020 namun karena pandemi corona, film Seventeen diundur. Sebut difilmkan untuk di menjadikan monumen sebenarnya. Monumen audiovisual yang harapan sepele-nya sebenarnya supaya bisa dikenang anak istrinya. Kelak sampai cucu-cucu kita nanti, cicit bahkan. Kalau tidak dibikin seperti itu kan tidak ada monumen ya. Nah akhirnya saya setuju dan directornya film sendiri pun, ide itu muncul dari Mas Upi Guava. Itu sudah dekat banget dengan Seventeen Band, dengan kita. Dia pernah bikin video klip kita berkali-kali ya dengan aku. Akhirnya yaudah aku mau syuting. Akhirnya mau syuting sambil perjalanan menjadi sebuah layar lebar akhirnya. Aku juga, ya sudahlah karena ini bisa menghidupi semua orang dalam koridor keluarga besar Seventeen. Trailernya itu rekaman asli sebelum kejadian. Ada yang anak-anak lagi mandi berenang. Itu beberapa jam sebelum kejadian. Itu dokumen asli yang itu pakai kameranya Mas Andi Dremmer. Pas kejadian hanyut, dan kamera itu ditemukan oleh warga. Kameranya mati, SD cardnya masih nyala, aman. Data berhasil diselamatkan dan itu menjadi sebuah materi di film tersebut. Malah nggak kepikiran nonton. Aku pingin nonton itu di rumah sini aja pakai laptop sama keluarga. Maksudnya, aku juga nggak tahu kuat apa nggak nontonnya. Itu aja, kalau aku nonton Pramedi di muka umum, malah kalau nggak kuat malah malu. Udah berewoan. Semoga dengan film ini bisa mengenang perjuangan Seventeen dan karya-karyanya masih bisa diterima, juga dikenang oleh masyarakat untuk bisa membantu kehidupan tiga keluarga besar Seventeen yang telah ditinggalkan. Partomeo Tora, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.